Intro Halo Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Salam sejahtera dari kami Saya Benet Abisro Yusuf Rani Marpaul Dari Jaitun Vila Delvia, Jakarta Saudaraku yang dikasih Tuhan Hari ini kita akan mendengar Semua kesaksian yang luar biasa Dari seorang ibu Ya ibu CL dari Pemataan Siantar, Sumatera Utara Beberapa waktu yang lalu Ketika kita ada ibadah lahir Ibadah lahir pagi Dan saya menyampaikan Permantuan dan saya memimpin doa Untuk kesembuhan Waktu itu saya berdoa, saya katakan Bapak Ibu siapa yang sakit Taruh tanganmu di bagian itu yang sakit Dan percaya di dalam nama Yesus kesembuhan terjadi Dan saudara yang tahu Ibu ini dengarkan kotba itu Ikuti mesbaduan itu Dan waktu itu anaknya sudah sakit 3 hari Saudara tidak bisa makan dan minum Sakit di bagian tenggorokan Waktu ibu ini dengar tentang bagaimana saya Mengajak untuk berdoa kesembuhan Ibu ini percaya itu waktunya mujizat terjadi Bagi anaknya Lalu ibu ini letakkan tangannya di kerongkongan Anaknya yang sakit itu Dia berdoa, aku percaya Tuhan terjadi kesembuhan Dalam nama Yesus Saudaraku Selesai berdoa Ibu ini coba cek Kasih minum kepada anaknya Lalu anaknya minum dengan baik Wow, tiba-tiba anaknya berkata Mama, aku sudah sehat Aku sudah sembuh Puji Tuhan Kata mamanya dia peluk Anaknya dia berkata Anakku itu Tuhan Yesus yang menyembuhkan Kesaksian yang luar biasa Ketika kita percaya Tumpang tangan atas orang sakit Orang sakit disembuhkan Saudaraku Ini kesaksian dari Ibu JL Dari pematang siantara Ini dia Kita dengarkan baik-baik Shalom kekasih Tuhan Disini saya ingin bersaksi Bagaimana pertolongan Tuhan Yesus Sangat luar biasa Untuk anak saya ya Sama anak saya ini Namanya Marcel Dia mengalami Dua minggu yang lalu Mengalami sakit Tenggorokan Atau dia susah menelan Dan minum Saudara Jangan kan menelan nasi Minum air putih Atau ludahnya Dikenan aja Dia merasa sakit Sampai dia tersiksa Disitu Sama sekali gak bisa makan Sama sekali gak bisa minum Saudara Tapi sampai saya juga disitu Merasa Sedih ya Mangis gitu ya Karena anak saya ini Gak bisa makan Gak bisa minum Tapi saudara Baru pertama kalinya Dua minggu yang lalu Saya mengikuti Miss Barua Pagi Dari hamba Tuhan Bestron Yang diadakan Siaran langsungnya Di Facebook Saudaraku Saya baru pertama kali Untuk mengikuti itu Disitu Hamba Tuhan ini Pas lagi berdoa Dia bilang gini Taruh tanganmu Di Yang sakit Gitu kan Taruh tangan Tangan Kita Dimana yang sakit Tumpang tangani Tapi saya Berhikmat Saya Tumpang tangan Kepada Tenggorokan anak saya Ini saudara Saya disitu Betul-betul hancur hati Saya nangis Saya bilang sama Tuhan Tuhan melalui Siaran langsung ini Tuhan mengikuti Doa Miss Barua Pagi Biar lama Aku disembuhkan Gitu ya saudara Saya pakai iman Ketika hamba Tuhan Ini bilang Sembuh Segala penyakit Telah sembuh Oleh nama Tuhan Yesus Gitu kan Saya merasa Saya yakin Saudara Anak saya itu Tidak sembuh Puji Tuhan Singkat cerita Saudaraku Setelah Doa pagi Pagi-pagi Ketika anak saya Bangun Saya coba Kasih Segelas air putih Terus saya kasih Dia minum Puji Tuhan Dia ngerasa Udah gak sakit lagi Saudara Dia langsung bilang Mami Tenggorokan abang Udah gak sakit lagi Saya juga coba Kasih makan Loh Mami Tenggorokan abang Udah gak sakit lagi Kata dia gitu Loh Saya terus peluk Dia Saya bilang Nak Kamu sembuh Itu karena Tuhan Yesus Jadi percaya Dimanapun kita Percaya bahwa Tuhan Yesus Ada Untuk kita Terima kasih Itu kesaksian saya Tuhan Yesus Memberkati Saudaraku Saya percaya Kesaksian yang pasti Memberkati kita semuanya Haleluya Percayalah Tuhan Yesus Masih sama Dahulu sekarang Dan selamanya Mujisat Masih ada Dan pasti terjadi Bagi setiap kita Yang percaya Kepadanya Saudaraku Apapun penyakitmu sekarang Apapun persoalanmu sekarang Bersanderlah kepada Tuhan Berharaplah Dan pertolongannya Dan diklerlah Firmanya Mujisat Pasti terjadi Bagi saudara Saudaraku yang dikasih Tuhan Siapa dia taruh Yang sakit Anggarlah tangan Mau berdoa Siapa dia taruh Sudara yang penyebab Berberatan Anggarlah tangan Dengan saya Kita berdoa bersama-sama Tuhan Yesus Jawa tubuh umatmu Yang sakit Oleh Pilu Yesus Jadilah sembuh Seluruh Sakit dalam pinggang Dalam terburukan Sakitnya bagian kepala Begitu Bagian dalam jantung Ginjal Paru-paru Sakit Sarang kejembit Pengapuran Dalam nama Tuhan Yesus Kanker Tuhan kami doakan Jadilah sembuh Dalam nama Yesus Dan kami beritakan Roh sakit penyakit Keluar dari umatmu Dan aku berdoa Roh keterkutan Roh kekuatiran Keluar dari umatmu Untuk umatmu Mengalami terobosan Di dalam Tuhan Berkati Bapak yang baik Semua yang punya Persoalan berkutu Dan Tuhan berikan Kegegaan Tuhan berikan pertolongan Di dalam nama Yesus Tuhan berkerja Dan bersisa terjadi Haleluya Kami berdoa Amen Bapak ibu saudara Bapak yang dikasih Tuhan Demikian kesaksian Untuk hari ini Ikuti terus Mesba doa kita Setiap hari Senin sampai Sabtu Pukul 5 pagi Pukul video sosial Kita Halaman Facebook Dengan nama Bendeta Bapak yang dikasih Tuhan Bendeta Bapak yang dikasih Tuhan Itu adalah Facebook kita Dan untuk video ini Jangan lupa Subscribe Like Share Dan komen Share sebanyak-banyaknya Untuk mengundang Mengatakan keluarga teman kita Ibu diberkati Lewat Setiap kesaksian Di channel ini Terima kasih buat saudara Yang sudah mendukung channel ini Sampai jumpa kembali Di kesaksian teman-teman Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih Sampai jumpa kembali 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 Terima kasih